Sudah adlun ratusan emak-emak dari lima gampung di kecamatan Simpang 3 Pidi, Minggu 28 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, memblokir akses jalan menuju pantai Mantatari. Emak-emak yang terlibat dalam aksi blokir jalan tersebut berasal dari gampung Kupula, Menasahleh, Mantaraya, Lampo Awe, dan Pulau Gajah Mati. Mereka menutup lokasi rekreasi itu karena dinilai sering terjadi maksiat yang dilakukan anak muda. Aksi blokir tutup akses jalan tersebut akan dihentikan sampai turunnya kanun yang mengatur pengelolaan Mantatari. Pantai Mantatari juga dikenal dengan pasir hitam yang berkhasiat bisa menyembuhkan penyakit lumpuh. Dari Siglim, Muhammad Nazar, Serambion TV.